Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club Smart Friend dan Khan Academy Sekarang kita akan membahas tentang Alphive atau Waktu Paruh Dimana ketika kita memiliki banyak atom yang terkumpul di dalam suatu niple misalnya Mereka berdempetan dan saling berinteraksi satu sama lain Misalnya kita gambarkan seperti ini Ini terdiri dari beberapa atom yang saling berinteraksi, saling bergabung satu sama lain Dan disini kita lihat bahwa dalam atom ada elektron yang saling diberikan satu sama lain Dan di dalamnya pun ada nukleus yang memiliki musuh seperti proton dan neutron Nah disini sebenarnya kita akan menentukan bagaimana cara suatu unsur atau atom dapat mendapatkan waktu paruh Atau dapat mengurangi masa dari unsur tersebut dengan waktu paruh Misalnya disini kita akan memiliki 12 gram dari karbon 12 Nah 1 mol dari 12 karbon itu memiliki 6,02 x 10,23 partikel Ini merupakan belangan Avogadro Jadi ketika kita melihat perbandingan ini Kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya 12 gram itu sangat-sangatlah sedikit Dibandingkan dengan 1 kilo 1 kilo memiliki 2 pon atau 500 gram Sedangkan 12 gram hanya sepersekian dari 1 pon Sehingga kita anggap bahwa 12 gram ini adalah sangat sedikit Nah disini kita akan lihat bagaimana caranya molekul-molekul atau unsur-unsur disini dapat meluruh Atau menggunakan waktu paruhnya untuk mengurangi masa dari masing-masing Setiap atom memiliki kemungkinan untuk meluruh ketika mereka dipancarkan radioaktif Misalnya disini misalnya ada satu atom yang meluruh lalu terkena atom yang lain Nah ini memiliki sebuah pengetahuan bahwa ketika dipancarkan radioaktif Maka bahan tersebut akan meluruh Dikarenakan adanya unsur-unsur atau unsur yang dipancarkan Sehingga ia mungkin dapat berubah unsurnya Nah misalnya ketika kita memiliki atom karbon Mungkin dia akan berubah menjadi nitrogen Ditambah dengan sesuatu yang dipancarkan dari nitrogen tersebut Nah seperti contohnya disini Terdapat kita bicara tentang hal kelekti atau otoparuh Nah disini kita lihat bahwa terdapat persamaan reaksi Karbon 14 berubah atau memancarkan nitrogen 14 ditambah dengan beta Nah disini kita lihat bahwa mereka memiliki Mereka memang isotop karena radioaktif Biasanya untuk unsur radioaktif yang dapat meluruh waktunya Dapat berubah kepada unsur yang isotop Nah disini sebenarnya berapakah yang kita perlukan untuk dapat menyeimbangkan Produk dan reaktannya bisa dibilang kayak gitu ya Atau yang dipancarkan dan memancarkan Nah disini kita butuh elektron sewajak bin 1 Agar elektron seimbang antara karbon dan neutron serta beta Sehingga yang dipancarkan adalah beta Ketika karbon diberikan unsur radioaktif maka sinar beta lah yang dipancarkan Nah misalnya disini atom karbon C14 memiliki masa sebesar 10 gram Dan kita dapat lihat bahwa misalnya ketika kita memiliki karbon Kita memiliki elektron sebesar 6 Lalu nomor masa 14, neutron sebesar 8 Kita telah mempelajari hal itu kan Untuk penamaan suatu unsur Atau identitas unsur Nah disini kita lihat bahwa Karbon ini memiliki Tuparuh sebesar 5,740 Maksud saya 5.740 tahun Nah kita lihat bahwa misalnya disini ada sebuah unsur Yang di dalamnya terdekat atom karbon C14 Kita gambarkan bahwa Misalnya Nitrogen ini adalah Sebagian unsur yang berada di atom karbon C14 itu Ketika setelah dipancarkan radioaktif Dan setaknya lagi adalah karbon Dan disini kita akan mengetahui Ketika awalnya Atau keadaan normalnya Karbon C14 itu Tentunya memiliki molekul yang tersebar secara merata Atau maksud saya secara bebas Random Nah disinilah Nah disinilah Terlihat bahwa Karbon C14 memiliki Baru waktu sebesar 5,740 tahun Jadi sebenarnya Bagaimana caranya kita dapat Menentukan Berapa besarnya masa yang berkurang ketika Sebuah unsur memiliki Memiliki Baru waktu Sebesar 5,740 tahun Nah kita Anggap bahwa Molekulnya Seperti ini Ini merupakan 10 gram dari karbon C14 Kita lihat Bagaimana kah ketika Telah mencapai Waktu paruh Nah dia akan berubah menjadi 5 gram C14 tentunya Dan 5 gram Dari Dutron 14 Karena telah ada Perubahan Seperti Persawari yang tadi telah di atas kita tulis Disini kita lihat bahwa Bisa kita telah memiliki Baru waktu Sebesar 1 Nah kita mendapatkan Masa 10 gram C14 Pada 5 gram C14 Lalu kita misalnya Telah mencapai Paru waktu juga Dari 5 gram C14 tersebut Disini kita akan Mendapatkan Setengah Dari Setengah dari Masa Tentunya kita akan Mendapatkan setengah Dari masa Karbon C14 Yang terakhir Berapa Nah Jika kita mendapatkan Paru waktu setengahnya kembali Kita akan mendapatkan Setengah dari 5 gram C14 Maka hasilnya Adalah 2,5 gram Dari C14 Nah Kita akan mendapatkan Sebesar Kalau misalnya kita Mencapai 5.740 Kita akan mencapai 2,5 gram Dari C14 Nah Dengan Rataan Volokul Yang Beruntunya Lebih Sedikit ya Seperti itu 2,5 C14 Setelah 5.740 tahun Atau Waktu paruhnya telah Tercapai Sedangkan Banyaknya Setengahnya Dari Setengahnya Dari Atau Kita lihat Perbandingannya Sebenarnya Ketika Telah Mencapai 2,5 Berarti Dari Asalnya 10 Nah Maka dari itu Unsur nitrogen Yang telah Berubah dari Karbon Akan Meningkat Nilainya Sehingga Yang tadinya Dia 5 Kita lihat Perbandingan Yang perbedangannya Harus 100% Ketika Terdapat 2,5 C14 Berarti Sisanya Berubah Deterong Yang diakni Sebesar 7,5 Seperti itu Dan kita Lihat Misalnya Disini Ada Elektron Yang melaligi Sebuah Atom Atau Nucleus Nucleus Di atom tersebut Protodia Serta Eutron Dan misalnya Dalam Satu sekund Atau Satu detik Apakah Yang kita Lihat Terjadi Di dalam Atom tersebut Mungkin Yang kita Lihat Adalah Elektron Elektron Yang meloncat Dari Satu Lintasan Kelintasan Lain Nah Apa yang terjadi Apabila Kita Lihat Selama Satu Bilyar Tahun Satu Bilyar Years Apa yang dapat Kita Lihat Dan mungkin Yang dapat Kita Lihat Adalah Adanya Perubahan Dari Jumlah Elektron Atau Bahkan Kalau Misalnya Atom ini Berada Dalam Satu Hursun Akan Ada Perubahan Yang Sedifikan Dari Masanya Karena Kita Lihat Bahwa Untuk 5740 Karbon C14 Dia Sudah Dapat Peluruh Pasanya Dan Telah Melihat Kombinasi Dari Nitrogen Dan Karbon Yang Terjadi Saat Itu Bahwa Terdapat Nitrogen Dari Keseluruhan Karbon Jadi Ketika Ketika Dalam Unsur Kita Lihat Setelah Mencapai Waktu Paruh Kita Lihat Unsur Yang Lain Yang Dihasil Kadia Dan Kalau Untuk Unsur Yang Dipacarkai Tentu Sangat Terasa Unsur Beta Misalnya Misalnya Kita Beri Contoh Disini Terdapat 80 Gram Dari Unsur X Lalu Dia Memiliki Paruh Waktu Sebesar 2 Tahun Nah Mungkin Yang Ditanyakan Disini Berapakah Waktu Yang Dibutuhkan Oleh Unsur X Ini Agar Dapat Menjisahkan Masa Sebesar 10 Gram Unsur X Sedangkan Kita Lampak Tahui Waktunya Dari 2 Tahun Jadi Berapa Tahun Yang Dibutuhkan Untuk Dapat Menjisahkan 10 Gram Unsur X Disini Kita Memiliki 80 Gram Pada Waktu Paruh Selama 0 Lalu Kita Masuk Ke Waktu Paruh 2 Tahun Berikut Lalu Sudah Berubah Jadi 40 Gram Dalam Waktu Paruh Selama 2 Tahun Lalu 2 Tahun Selanjutnya Telah Berubah Jadi 20 Gram Selama 4 Tahun Lalu Yang terakhir Ketika Setelah Mencapai 10 Gram Waktu Paruh 10 Gram Waktu Paruh Adalah 2 Tahun Telah Mencapai Waktu Selama 6 Tahun Jadi Kita Dapat Lihat Bahwa Yang Dibutuhkan Adalah 4 Tahun Dari Unsur Tersebut Untuk Peluruh Menjadi 10 Gram Jadi Jadi 80 Gram Unsur X Dia Memiliki Waktu Paruh Sebajak 2 Tahun Lalu Untuk Mencapai 10 Gram Dia Dapat Mendapatkan Sekian Sekian Tahun Di sini Kita Untuk Menentukan Berapakah Perbandingan Kita Dapat Angkatkan Angkatkan Waktunya Atau Setengah Dengan Berapa kalinya Waktu Paruh Tersebut Terjadi Jadi Didapatkan Seperti 8 Video ini Dipersembahkan oleh Bandung Study Club Smart Friend Dan Khan Academy Dipersembahkan oleh